Halo selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Tidak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi agar kita terbebas dari COVID-19. Dan bersama saya Fajar Wayong inilah IDX First Session Closing selengkapnya. Terima kasih. ...wijaya mengungkapkan bahwa capaian prapenjualan hingga September telah mencapai 87% dari total marketing sales tahun ini. Dengan demikian, perseruan menetapkan target prapenjualan senilai 7,7 triliun rupiah di akhir tahun mendatang. Adapun residensial atau rumah dan hunian menjadi segmen yang paling banyak berkontribusi pada total prapenjualan, yakni sekitar 58% atau sebesar 3,9 triliun rupiah. Sementara itu, prapenjualan komersial termasuk kafling tanah komersial, apartemen dan ruko mencapai 1,9 triliun atau berkontribusi 28%, sedangkan 14% lainnya berasal dari penjualan tanah kepada perusahaan patungan sebesar 972 miliar rupiah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.